Halo para pecinta Battlethrough Defense dimanapun kalian berada, udah siap kancut dong dengan perjalanan dari Mang Oyan? Terima kasih untuk kalian yang selalu stay disini dan udah selalu meramaikan kolom komentar. Aku hilang, gak usah pake lama-lama lagi, kita kancutkan perjalanan Mang Oyan dan selamat berimajinasi. Cerita masih berkancut dengan kemunculan dari Bahtera yang merupakan utusan yang sedang berpatroli. Ada tujuh orang yang pada saat ini berdiri di atas Bahtera dan mereka memiliki ekspresi datar ketika berbicara satu sama lain. Setelah beberapa saat Bahtera pun tergantung di udara. Seberkas cahaya juga pada saat ini meledak dari Bahtera dan terbang menuju ke bintang malaikat. Kecepatan dari cahaya ini sangat cepat sehingga dalam waktu sesaat telah menutupi seluruh permukaan. Seiring dengan cakupan pancarannya, tirai tipis pada saat ini segera muncul di Bahtera tempat ketujuh orang tersebut berdiri. Melalui tirai cahaya ini mereka bisa melihat banyak titik merah yang terdapat di bintang malaikat. Hampir ada seratus titik disini dan titik-titik ini terlihat redup dan tersebar di berbagai tempat. Melihat pemandangan ini, ketujuh orang itu pun berbincang-bincang. Salah seorang di antara mereka berkata bahwa jumlah orang yang memiliki kekuatan dogat bintang tiga jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan 10 tahun yang lalu. Mendengar hal tersebut, salah seorang lainnya pada saat ini mengangguk dan berkata bahwa ia ingat sebelumnya ada tiga dogat bintang lima yang tersisa. Tetapi kali ini hanya ada dua pendosa dari dogat bintang lima yang tersisa. Selain itu, binantang buas yang tertinggal di dunia ini juga tampaknya telah musnah untuk selamanya. Tapi meskipun begitu, tingkat pertumbuhan mereka masih sangat mengkhawatirkan. Setelah berbincang-bincang sedikit pada saat ini, salah seorang di antara tujuh orang yang merupakan yang terkuat pada akhirnya mulai segera berbicara. Sosoknya berkata bahwa tidak ada yang serius di luar. Mari mereka melihat ke dalam bintang malaikat karena itulah poin kuncinya. Mendengar perkataan dari sosok tersebut, pada saat ini semua orang berubah menjadi serius. Mereka tidak lagi tertawa dan berbincang-bincang dan bahkan lebih dari seribu orang di belakang juga memancarkan aura pembunuh yang semakin kuat. Pada akhirnya, ketujuh orang tersebut segera merubah gerakan tangan mereka pada saat bersamaan. Tiba-tiba mereka seketika menunjuk ke arah bintang malaikat yang berada di tirai cahaya. Bersamaan dengan hal tersebut, lapisan gelombang pada saat ini segera kembali menyebar. Ketujuh orang yang berada di bahtera pada saat ini dapat melihat proyeksi kekedalaman dari bintang malaikat. Ada suara menderuk di area hitam di kedalaman dari bintang malaikat. Mereka juga pada saat ini bisa melihat adanya guntur dan ini adalah sebuah ladang ranjau. Ekspresi ketujuh orang itu pun menjadi lebih serius dan wajah mereka terlihat pucat. Mereka terlihat ketakutan ketika menatap ke arah ladang ranjau. Ada banyak guntur yang berkedip-kedip di sekeliling dan pada saat yang sama ada lingkaran kunci besi di sekitar. Melihat pemandangan tersebut, salah seorang di antara mereka pada akhirnya segera berkata bahwa segelnya normal. Para penjahat yang dipenjara di sini juga tampaknya masih tertidur. Salah seorang lainnya pada saat ini mengangguk mendengar sosok tersebut yang baru saja berbicara. Sosoknya lanjut berkata bahwa setiap planet di tanah hukuman dewa ini memiliki penjahat yang tersegel di dalamnya terutama di inti tanah hukuman dewa. Ia mendengar bahwa penjahat di sana adalah yang paling menakutkan. Namun setelah sekian lama seharusnya banyak orang-orang yang berada di sini tidak lagi hidup. Mendengar hal tersebut, ketujuh orang pada saat ini saling berdiskusi satu sama lain. Bersamaan dengan hal tersebut, pada saat ini tirai cahaya yang menutupi bagian permukaan dari bintang malaikat juga menghilang. Bahtera yang melayang di atas bintang malaikat juga perlahan berputar dan akhirnya seketika menjauh. Dekanan spiritual yang kuat juga pada saat ini segera menghilang dan semua orang seketika menghala nafas lega. Xiaoyan juga pada saat ini menghala nafas dan masih berdiri di kedalaman kawah. Dekanan kekuatan spiritual dari langit sebelumnya benar-benar membuat Xiaoyan merasa perasaan terjebak. Rasanya seperti seseorang bisa melihat bagian terdalam dari tubuh Xiaoyan. Namun beruntung dengan keberadaan dari pagoda pemurnian, aura Xiaoyan bisa ditekan dan tampak biasa. Tidak ada yang istimewa dari pancaran aura milik Xiaoyan. Namun perasaan ini juga membuat Xiaoyan sedikit merendung dan Xiaoyan memahami keberadaan dari tempat hukuman para dewa ini. Xiaoyan pada akhirnya berniat kembali melakukan pelatihan dan perlahan-lahan tenggelam kembali ke dalam magma. Zhan Lao juga pada saat ini berbicara kepada Xiaoyan bahwa tempat ini tidaklah sederhana. Xiaoyan secara alami mengetahui bahwa tempat ini memang tidak sederhana dan Xiaoyan pada saat ini tidak menjawab Zhan Lao. Xiaoyan terus menerus menutup matanya dan tidak lagi memikirkan para utusan yang baru saja sampai. Terlebih lagi utusan ini juga memiliki kekuatan yang cukup kuat. Pada saat ini mereka bukanlah sebuah eksistensi yang bisa dihadapi oleh Xiaoyan. Akan lebih baik untuk terus berlatih sekarang sebelum akhirnya mencari kesempatan untuk bisa pergi. Pada akhirnya dalam keheningan Xiaoyan pada saat ini segera mengedarkan lautan guntur di tubuhnya dan memulai tahun-tahun latihannya. Xiaoyan berulang kali menyerap panas terik di sini dan menyerap kekuatan guntur kristal abu-abu. Xiaoyan menggunakan kekuatan ini untuk memperkuat lautan guntur Xiaoyan sendiri yang akan berguna di masa depan. Waktu pun terus berlalu hingga tanpa terasa satu tahun pada saat ini telah dilewati oleh Xiaoyan. Pada kurun waktu ini Xiaoyan terbangun sekali dan mencoba untuk meninggalkan kawah. Namun Xiaoyan tidak bisa pergi terlalu jauh karena Xiaoyan pada saat ini menemukan sesuatu. Xiaoyan menyadari bahwa Xiaoyan tidak bisa meninggalkan gunung merapi dalam jarak seribu meter. Begitu Xiaoyan mendekat akan ada tirai tipis yang menghalangi pergerakan Xiaoyan. Xiaoyan berpikir awalnya penghalang ini ditujukan kepada buaya api kristal emas. Tetapi karena binatang tersebut diserap oleh Xiaoyan maka hal tersebut berpindah kepada Xiaoyan. Xiaoyan juga pada akhirnya merasa kesal karena Xiaoyan pada saat ini juga tidak bisa melakukan penyerapan Orijinki. Orijinki di lautan bintang Xiaoyan juga pada saat ini sedikit berkurang. Namun beruntung Xiaoyan pada saat ini memiliki pil Orijinki yang dapat melengkapi hal tersebut untuk sementara waktu. Namun jika dalam waktu panjang Xiaoyan tidak akan bisa memanfaatkan pil tersebut untuk bertahan. Xiaoyan pada akhirnya memutuskan untuk kembali dan melakukan pelatihan dan melakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Dua tahun pada akhirnya berlalu dengan cepat dan lautan guntur Xiaoyan telah berubah menjadi lima lautan guntur. Kemajuan ini membuat Xiaoyan sangat puas dan Xiaoyan pada saat ini mencoba untuk mengangkat tangannya. Bersama dengan hal tersebut terdengar gemuruh guntur di sekitar. Guntur semacam ini benar-benar sebuah guntur yang dihasilkan oleh Xiaoyan. Xiaoyan berpikir jika Xiaoyan menyebarkan lautan guntur ini ke lima arah maka itu akan bisa membentuk formasi dari lautan guntur dan kekuatan penghancurnya tidak diketahui. Xiaoyan pada akhirnya menghela nafas dan bergumam setidaknya untuk saat ini. Jika kelima lautan guntur ini dikombinasikan dengan tombak dewa guntur, hal ini akan merupakan metode paling kuat yang dimiliki oleh Xiaoyan untuk bertempur. Selain itu hal ini juga akan mengkonsumsi sumber energi yang paling sedikit. Terlebih lagi lautan guntur ini juga masih dapat diisi ulang dengan kristal berwarna abu-abu. Namun memikirkan hal ini selama pelatihan Xiaoyan pada akhirnya kristal abu-abu juga seketika berkurang tajam. Dengan begitu maka Xiaoyan harus mencari sumber daya lain. Xiaoyan harus pergi keluar untuk mencari keberadaan dari kristal abu-abu tersebut. Pada akhirnya setelah cukup lama berlatih dan kristal benar-benar habis, Xiaoyan pada saat ini mengangkat kelapanya dan menatap ke arah langit. Xiaoyan pada saat ini berusaha untuk menyebarkan kekuatan spiritual dan mengetahui area di sekitar. Namun tak lama setelah Xiaoyan menyebarkan kekuatan spiritual, Xiaoyan pada saat ini sedikit mengerutkan kening. Xiaoyan bisa melihat bahwa di luar pegunungan, di luar kawah Yuelin telah terlihat menyedihkan pada saat ini. Sosoknya berlumuran cairan merah dan bergegas melarikan diri. Hanya ada satu orang yang pada saat ini mendampingi Yuelin yang tersisa. Salah satu lengan dari sosok tersebut juga pada saat ini telah menghilang. Ada beberapa lubang di perutnya pada saat ini dan ia benar-benar telah terjatuh dalam kondisi yang sangat parah. Tanpa adanya Orijinki benar-benar akan sangat sulit baginya untuk segera pulih. Wajahnya sangat pucat dan tumbuhnya pada saat ini benar-benar telah berada di ambang kehancuran. Sementara itu di belakang mereka ada tiga sosok yang bergegas menyerang ke arah Yuelin. Masing-masing di antara ketiga orang ini memiliki tubuh kurus tetapi mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Mereka mengejar Yuelin dengan ketat dan sepertinya Yuelin benar-benar akan berakhir dalam kematian. Di antara ketiga orang ini ada seorang lelaki tua yang kekuatannya berada di tahap awal Dogat Bintang 4. Sementara itu dua lainnya pada saat ini berada di tahap menengah Dogat Bintang 3. Mereka pada saat ini benar-benar mengejar Yuelin hingga pada akhirnya Yuelin segera terpojok. Ketiga sosok tersebut pada akhirnya juga menghentikan langkah mereka. Sosok pria yang lebih kuat pada saat ini segera memerintahkan kedua rekannya untuk segera menghabisi Yuelin. Keduanya pada akhirnya tanpa banyak bacot lagi segera melesat ke arah Yuelin dengan senjata masing-masing. Kekuatan yang kuat dari dua orang Dogat Bintang 3 tahap menengah pada saat ini benar-benar dilesatkan. Yuelin pada saat ini dalam kondisi yang sangat putus asa dan hanya bisa memuntalkan seteguk cairan merah. Yuelin benar-benar hanya bisa pasrah dengan nasibnya namun ketika serangan tersebut berjarak satu meter dari Yuelin. Desisan dingin seketika melesat dari kawah dan pada saat yang bersamaan ada ledakan yang terjadi di udara. Bersamaan dengan hal tersebut Guntur pada saat ini berkerumun di langit dengan kecepatan yang sangat cepat. Dengan keras pada akhirnya Guntur segera membombardir dari udara menuju ke arah dua sosok yang menyerang Yuelin. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini terjadi juga ledakan di atas kawah dan sesosok tubuh pada saat ini segera muncul. Xiaoyan pada saat ini telah berhasil menghancurkan penghalang energi dan Xiaoyan segera melambaikan tangannya. Guntur yang menyambar kedua pria pada akhirnya kembali mengeluarkan kekuatan ganas. Sosok Xiaoyan juga pada saat ini segera melesat ke arah dua pria yang menyerang Yuelin dan Xiaoyan segera menghantamkan tinjunya. Begitu pukulan ini mendarat Guntur yang kuat juga pada saat ini kembali menyengat dua pria tersebut. Saat ini keduanya benar-benar terkuras pada saat yang bersamaan dan mata mereka hampir keluar dari rongganya. Mereka terlihat tampak sengsara dan dalam sekejap keduanya benar-benar kehilangan vitalitasnya. Tubuh mereka seketika melesat mundur sebelum akhirnya terjatuh di samping lelaki tua sebelumnya. Pria tua itu pun segera menoleh menatap ke arah mayat yang terlihat gosong. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini menarik tangannya dan dalam waktu sekejap segera berdiri di samping Yuelin. Xiaoyan memandang dengan acu-ta'acu ke arah lelaki tua yang kebingungan di kejauhan. Niat membunuh yang kuat juga pada saat ini segera terpancar dari Xiaoyan. Xiaoyan menyadari bahwa pada saat ini di tempat ini Xiaoyan tidak bisa bertingkah lembut. Oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini tidak mengendurkan niat membunuh sama sekali ketika menatap ke arah pria tua tersebut. Sementara itu di sisi lain pada saat ini pria tua itu pun menatap ke arah Xiaoyan dan matanya tiba-tiba menyusut tajam. Tubuhnya sedikit gemetar dan tanpa sadar ia pada saat ini bisa merasakan sebuah ketakutan. Sementara itu Yuelin yang lemah pada saat ini berusaha untuk bangkit. Sosoknya segera mengucapkan terima kasih kepada Xiaoyan karena telah menyelamatkan hidupnya. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini tidak memperhatikan apa yang baru saja diucapkan oleh Yuelin. Xiaoyan hanya menatap ke arah sosok lelaki tua yang pada saat ini menatap ke arah Xiaoyan dengan ekspresi sangat serius dan waspada. Pria tersebut tentu saja pada saat ini bisa mengetahui kekuatan dari Xiaoyan. Namun sosoknya juga menyadari bahwa Xiaoyan keluar dari kawah dan hal itu sudah cukup menjelaskan semuanya. Terlebih lagi ketika ia mendengar banyak auman dari binatang buaya api kristal emas. Sosoknya seketika benar-benar merasa semakin ketakutan. Tanpa ragu-ragu sosoknya pada saat ini segera mundur beberapa langkah. Setelah itu ia berkata bahwa ia yang bernama Guozen meminta maaf karena ia telah tidak sengaja mengganggu tempat ini. Setelah selesai berbicara sosoknya pada saat ini segera menangkupkan tangannya dan bergegas pergi. Melihat kepergian dari Guozen ini, Yue Lin pada saat ini segera berkata kepada Xiaoyan dengan cemas. Sosoknya menjelaskan bahwa Tuhan pada saat ini jangan membiarkan manusia tersebut pergi. Begitu ia pergi ia akan menyebarkan apa yang terjadi hari ini. Hal tersebut tentu saja akan merugikan bagi Tuhan terlebih lagi tempat tinggal orang ini juga di planet yang berwarna abu-abu. Yue Lin telah dikejar dari tempat tersebut hingga sampai ke tempat ini. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini masih terdiam. Xiaoyan tidak berniat untuk mengejarnya dan membiarkan lelaki tua tersebut pergi dengan cepat. Setelah itu Xiaoyan segera kembali menoleh ke arah Yue Lin dan menatap Yue Lin dengan dingin. Xiaoyan pada saat ini berkata apakah Yue Lin ingin menjadi pengikut Xiaoyan. Setelah selesai berbicara Xiaoyan pun seketika melemparkan ramuan penyembuh untuk Yue Lin. Sementara itu Yue Lin pada saat ini segera menerima ramuan penyembuh dan langsung menangkupkan tangannya kepada Xiaoyan. Sosoknya berkata bahwa Yue Lin sangat ingin menjadi pembantu dari Yang Mulia. Mendengar apa yang dikatakan oleh Yue Lin, Xiaoyan pada saat ini segera membongkar tindakan yang dilakukan oleh Yue Lin. Xiaoyan berkata bahwa Xiaoyan mengetahui rencana yang telah disusun oleh Yue Lin. Yue Lin sengaja memancing orang tersebut untuk datang ke sini dan memanfaatkan Xiaoyan untuk menghajarnya. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan meskipun singkat Yue Lin pada saat ini menyadari Xiaoyan telah mengetahui niatan dari Yue Lin. Sosoknya pada akhirnya hendak berbicara untuk meminta maaf tetapi Xiaoyan segera menyelap perkataan Yue Lin. Xiaoyan berkata agar Yue Lin pada saat ini memberi Xiaoyan barang penyelamat hidupnya. Yue Lin pun terdiam beberapa saat dan hanya bisa tersenyum pahit sambil sedikit merenung. Yue Lin berpikir benda penyelamat macam apa yang ada di tempat seperti ini. Namun setelah merenung sejenak pada akhirnya sebuah cahaya segera menyala di tangannya dan ia perlahan-lahan mengeluarkan segel giyok. Yue Lin pun segera berkata bahwa yang mulia benar-benar sangat cerdik. Beberapa skema kecil darinya benar-benar tidak bisa disembunyikan dari mata tuan. Setelah selesai berbicara Yue Lin pun segera menyerahkan segel giyok tersebut kepada Xiaoyan. Sosoknya lanjut berkata bahwa ini adalah peninggalan dari leluhurnya. Segel giyok ini bahkan akan bisa menjebak seorang dogat bintang lima untuk sementara waktu. Namun meskipun begitu untuk pengaktifasiannya membutuhkan origin ki dan jumlahnya cukup besar. Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pada saat ini segera menerima benda yang baru saja diberikan oleh Yue Lin. Sementara itu Yue Lin pada saat ini lanjut memanfaatkan momen untuk menjelaskan apa yang baru saja ia alami. Yue Lin juga pada saat ini bercerita bahwa kediaman dari Guo Zheng ini juga merupakan batu berwarna abu-abu yang memiliki sumber energi. Selain itu tujuan asli dari Yue Lin menarik orang ke sini juga sesungguhnya adalah untuk menguji tuan. Yue Lin mengakui bahwa apa yang ia lakukan benar-benar merugikan tuan. Oleh karena itu ia pada saat ini ingin meminta maaf kepada tuan. Xiaoyan pada saat ini hanya melirik ke arah Yue Lin dengan datar sebelum akhirnya sosok Xiaoyan berbalik. Xiaoyan pada saat ini memutuskan untuk kembali ke dalam kawah. Xiaoyan juga pada saat ini hatinya bergetar dan merasa sangat bersalah kepada Xiaoyan. Namun bersamaan dengan hal tersebut perkataan Xiaoyan pada saat ini kembali terdengar di telinga Yue Lin. Xiaoyan bertanya apakah benar ada kristal abu-abu di tempat orang tua tersebut tinggal. Xiaoyan pun seketika terkejut dan langsung menjawab pertanyaan Xiaoyan. Yue Lin berkata bahwa ia yakin 80% tempat tersebut terdapat banyak batu kristal abu-abu. Selain itu sepertinya tempat tinggal mereka juga semuanya terbuat dari kristal abu-abu tersebut. Dapat dikatakan bahwa kristal abu-abu ini tersebar di mana-mana dan jumlahnya sangat banyak. Mendengar apa yang dikatakan oleh Yue Lin ekspresi Xiaoyan pada saat ini masih tetap seperti biasa. Xiaoyan tidak terus bertanya dan sosoknya pada saat ini segera menghilang ke dalam kawah membuat Yue Lin kembali bingung. Yue Lin benar-benar tidak bisa menebak apa yang pada saat ini difikirkan oleh Xiaoyan. Ia hanya bisa duduk bersirat di luar kawah dan mengeluarkan beberapa ramuan untuk memulihkan diri. Yue Lin hanya bisa tenggelam dalam pemikirannya mengenai apa yang akan dilakukan oleh Xiaoyan dan mengapa Xiaoyan menanyakan mengenai hal sebelumnya. Namun pada akhirnya tak lama setelah itu pada saat ini Xiaoyan segera kembali keluar dengan magma vulkanik. Magma bergulung dengan keras dan binatang buaya api kristal emas pada saat ini seketika ikut keluar. Tubuh mereka tersapu bersama dengan Xiaoyan yang pada saat ini berada di atas kelapa dari salah seekor binatang ajaib. Xiaoyan duduk bersilah dan pada saat ini memandang ke arah Yue Lin yang berada di bawah. Yue Lin pada saat ini juga memandang ke arah Xiaoyan dengan terkejut dan ia hanya bisa terdiam. Namun meskipun begitu matanya pada saat ini dipenuhi dengan kegembiraan. Di sisi lain Xiaoyan pada saat ini berkata dengan dingin kepada Yue Lin agar ia memimpin jalan. Yue Lin pun segera berdiri dan terbang dan seketika membungkuk ke arah Xiaoyan. Tanpa banyak basa-basi sosoknya pada saat ini segera berlari menuju kejauhan dengan liat membunuh di matanya. Xiaoyan juga pada saat ini segera bergegas mengikuti pergerakan dari Yue Lin. Banyak binatang besar juga pada saat ini segera bergegas keluar dari gunung merapi. Berkat Xiaoyan yang telah menghancurkan penghalang energi pada saat ini semua binatang bisa bergegas keluar. Pada saat sebelumnya dengan bantuan Zhan Lao Xiaoyan telah berhasil melepaskan segel yang mengurung tempat tersebut. Tentu saja jika dengan kemampuan Xiaoyan, Xiaoyan tidak akan bisa menghancurkan segel tersebut. Xiaoyan tidak berspesialisasi dalam penyegelan dan Zhan Lao lah yang telah membantu Xiaoyan. Dengan kemampuan yang dimiliki oleh Zhan Lao hanya seperti itu saja merupakan sesuatu hal yang mudah. Pada akhirnya ketika binatang-binatang besar ini terbang keluar dari tirai cahaya, mereka mengeluarkan suara gemuruh yang mengguncang sebagian besar bintang malaikat. Mereka semua mengeluarkan raungan yang mengguncang daratan dan hal tersebut membuat semua orang terkejut. Ini adalah pertama kalinya semua orang melihat pemandangan di mana binatang buas ini benar-benar keluar dari sarangnya. Semua orang juga bisa melihat sosok Xiaoyan yang pada saat ini duduk bersilah di atas kelapa salah satu binatang ajaib. Para buaya api kristal emas ini benar-benar memancarkan raungan kegembiraan. Tanpa kedatangan Xiaoyan, mereka benar-benar akan terus-menerus tetap tersegel di dalam kawah. Namun meskipun begitu, kemunculan Xiaoyan ini juga benar-benar telah mengubah segalanya dan merusak tatanan dari bintang malaikat. Di sepanjang perjalanan Xiaoyan pada saat ini banyak orang mengangkat kelapa mereka dengan penuh keterkejutan. Mereka bertanya-tanya apakah ini binatang buaya api kristal emas yang berada di dalam kawah. Mereka bertanya-tanya apakah ini ilusi dan hal tersebut benar-benar mustahil. Belum pernah ada di dalam sejarah bintang malaikat yang bisa membebaskan binatang-binatang ini. Mereka juga benar-benar dikejutkan ketika melihat sosok Xiaoyan yang pada saat ini duduk di atas kelapa binatang besar. Pada saat yang sama, dua orang dogat bintang lima di sisi yang berlainan juga pada saat ini mengangkat kelapanya dan menatap ke arah pelangi cahaya. Keduanya benar-benar terkejut dan pada saat ini memiliki rasa ingin tahu yang sangat besar. Mereka juga secara alami mengetahui tidak ada yang bisa membebaskan binatang-binatang ini keluar dari bawah kawah. Dengan tatapan penuh minat pada saat ini keduanya pada akhirnya menghilang dari tempatnya masing-masing. Seluruh bintang malaikat pada saat ini benar-benar terjatuh dalam suasana kegaduhan. Tidak hanya binatang yang berasal dari bawah kawah yang mengikuti Xiaoyan tetapi ada juga banyak binatang buas yang mengikuti Xiaoyan. Dapat dikatakan bahwa binatang buas yang berada di dalam kawah ini merupakan binatang terkuat yang berada di sekitar. Dengan lepasnya binatang-binatang ini banyak binatang yang seolah-olah diajak untuk mengikuti Xiaoyan. Namun ada sesuatu yang Xiaoyan tidak ketahui pada saat ini. Akibat dari Xiaoyan yang melepaskan para binatang di dalam kawah. Lapisan fluktuasi yang berada di segel juga seketika melemah. Segel yang dibecahkan oleh Xiaoyan ini juga benar-benar membuat retakan dan menyebar ke seluruh bintang malaikat. Retakan ini menyebar seperti rangkaian reaksi berantai dan gelombang fluktuasi ini sekali lagi menyebar ke kedalaman yang jauh. Benang-benang retakan yang tak terhitung jumlahnya pada saat ini benar-benar menyebar ke dalam dan bersamaan dengan hal tersebut. Retakan ini juga benar-benar mempengaruhi keseluruhan penghalang dari lautan guntur di kedalaman inti bintang malaikat. Dengan begitu maka retakan ini benar-benar akan menjadi sebuah bahaya yang tersembunyi di masa depan. Di kedalaman dari bintang malaikat pada saat ini di bawah retakan terlihat sesosok tubuh yang terlihat transparan. Sosok ini duduk bersila dan jika dilihat lebih dekat sosok ini sepertinya seorang wanita. Selain itu jika diperhatikan dengan seksama tubuh dari sosok tersebut pada saat ini ditutupi dengan banyak jarum bajak. Jarum bajak ini ditutupi dengan tulisan-tulisan yang aneh tetapi ketika retakan muncul. Salah satu dari 108 jarum bajak yang mengikat tubuhnya pada saat ini benar-benar hancur. Jarum bajak ini pun berkurang menjadi 107 dan bersamaan dengan hal tersebut sosok yang duduk bersila pada saat ini segera membuka matanya. Begitu matanya terbuka pada saat ini sosoknya benar-benar memancarkan energi yang sangat kuat. Guntur juga pada saat ini seketika bergemuruh dan banyak kilatan listrik yang keluar dari jubah sosok tersebut. Langit juga seketika tiba-tiba dipenuhi dengan awan petir dan guntur benar-benar bergulung di atas langit. Pemandangan aneh ini juga sekali lagi membuat semua orang terkejut termasuk Xiaoyan yang pada saat ini menoleh. Sementara itu di sisi lain Yuelin pada saat ini segera berhenti dan berbalik menatap ke arah Xiaoyan. Sosoknya segera menangkupkan tangannya dan pada saat ini menunjuk ke arah sebuah tempat dan memberitahu Xiaoyan. Yuelin berkata bahwa disitulah tempat tinggal dari Guozhen. Xiaoyan pun menoleh dan menatap ke arah bukit yang memang seperti apa yang dikatakan oleh Yuelin. Ada banyak kristal abu-abu di gunung tersebut. Xiaoyan juga bisa melihat beberapa bangunan yang tampak dibangun dengan batu-batu kristal abu-abu. Setelah mendekat pada akhirnya mereka seketika melihat sosok dari Guozhen yang baru saja datang. Guozhen tampak sedikit pucat ketika sosoknya menatap ke arah langit dan ekspresinya seketika dipenuhi dengan keterkejutan. Kengerian ini benar-benar melintas di wajah dari Guozhen. Adegan yang dilihatnya ini benar-benar membuatnya terkejut dan matanya pada saat ini benar-benar bergetar. Yang ditakutkan oleh Guozhen pada saat ini bukan hanya keberadaan dari Xiaoyan melainkan banyak binatang buas di belakangnya. Selain itu masih ada ratusan pelangi cahaya yang melesat dari binatang buaya api kristal emas. Momentum yang luar binasa ini benar-benar membuat hati dari Guozhen berdebar-debar. Seketika itu juga Guozhen menyadari bahwa tampaknya tidak ada cara untuk berkompromi dengan mereka. Tampaknya pada saat ini situasi yang berada di hadapan Guozhen benar-benar situasi di antara hidup dan mokat. Ratusan orang juga pada saat ini benar-benar berkerumun dan ingin melihat apa yang akan segera terjadi. Banyak perbincangan yang pada saat ini keluar dari orang-orang yang berkerumun. Mereka berkata bahwa Guozhen ini adalah pria yang merupakan dogat bintang empat. Kekuatannya juga bisa dianggap berada di puncak di bintang malaikat. Kerumunan juga pada saat ini membincangkan antara Xiaoyan dan binatang-binatang yang dipimpin oleh Yuelin. Mereka berkata bahwa sejauh yang ia tahu orang yang memimpin jalan itu juga bernama Yuelin. Belum lama ini ia melihat bahwa Guozhen mengejarnya dan ingin menghabisinya. Namun rupanya Yuelin telah mendapatkan pendukung. Tampaknya keberadaannya di sini untuk membalas dendam dan menghabisi Guozhen. Setelah orang-orang ini berbincang-bincang, di sisi lain Guozhen pada saat ini mengerutkan kening. Guozhen berpikir bahwa pada saat ini Guozhen sepertinya tidak akan bisa berhadapan dengan Xiaoyan. Ada banyak makhluk buaya api kristal emas yang benar-benar sangat sulit untuk dihadapi. Pada akhirnya Guozhen pada saat ini segera membentuk formasi. Gunung-gunung yang berada di sekitar tiba-tiba mengeluarkan jaring-jaring dan formasi besar seketika terbentuk. Tirai udara juga pada saat ini memenuhi udara dan sosok Guozhen pada saat ini bergegas mundur. Guozhen melangkah ke gua yang merupakan kediamannya dan Guozhen pada saat ini menyiapkan semua hal. Guozhen pada saat ini mengkonsumsi banyak pil orijin ki. Tubuhnya yang awalnya kurus juga pada saat ini tiba-tiba berubah menjadi sedikit kekar. Guozhen pun terus-menerus terdiam sambil melakukan penyerapan. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini melambaikan tangannya memerintahkan para binatang untuk menghancurkan tirai cahaya. Para binatang pun dengan cepat bergegas dan tanpa membutuhkan waktu yang banyak. Tirai cahaya benar-benar dapat dihancurkan dengan mudah. Xiaoyan juga pada saat ini bergegas maju dan dengan lambayan tangannya guntur seketika bergemuruh di langit. Begitu Xiaoyan melambaikan tangannya guntur seketika menghantam gua tempat dimana Guozhen berada. Benturan keras pada saat ini benar-benar membuat ratusan orang yang berkumpul terkejut. Debu berterbangan ke segala arah mengakibatkan mereka pada saat ini tidak bisa memandang ke arah tempat Guozhen. Namun tak lama setelah debu berkurang pada akhirnya semua orang bisa melihat sosok Guozhen. Mereka semua mengerutkan kening melihat Guozhen yang tampak habis terbakar. Namun meskipun begitu Guozhen pada saat ini tampak tidak terluka sama sekali. Sosoknya hanya menatap ke arah Xiaoyan sambil mengerutkan kening. Guozhen pada saat ini sebenarnya tidak terlalu takut terhadap Xiaoyan. Yang Guozhen takutkan adalah kekuatan dari binatang api kristal emas. Inilah yang pada akhirnya membuat Guozhen pada saat ini memutuskan untuk kembali melarikan diri. Jika Guozhen diberikan kesempatan maka di masa depan Guozhen akan bisa membalas dendam. Pada akhirnya Guozhen pada saat ini segera mengubah segel di tangannya dan segera mengeluarkan semua kekuatannya untuk melarikan diri. Menyadari hal tersebut pada saat ini Yuweilin segera bergegas untuk mengejar Guozhen. Xiaoyan juga melambaikan tangannya memerintahkan banyak binatang buaya api kristal emas untuk mengejar. Merasakan aura dari binatang-binatang ini Guozhen seketika merasa benar-benar ketakutan. Guozhen pada akhirnya berpikir bahwa kali ini tidak ada kesempatan baginya untuk bisa melarikan diri. Guozhen pun menggertakan giginya dan pada saat ini seketika berbalik. Guozhen kembali merubah segel di tangannya dan bersamaan dengan hal tersebut. Guozhen pada saat ini melemparkan batu yang berwarna tiga warna. Melihat apa yang dikeluarkan oleh Guozhen mata semua orang pada saat ini benar-benar dipenuhi dengan keterkejutan. Batu ini dapat membuat seseorang benar-benar terjatuh dalam kondisi linglung. Meskipun waktunya hanya untuk sesaat tetapi hal tersebut benar-benar akan bermanfaat di dalam pertempuran. Pada akhirnya ketika para binatang mendekati Guozhen, Guozhen segera kembali merubah segel di tangannya dan memerintahkan batu tersebut untuk meledak. Benturan keras pada saat ini segera terjadi dengan cahaya yang menyilaukan ke segala arah. Ratusan orang yang berada di sekitar yang cukup dekat pada saat ini benar-benar mengalami kebutaan. Para binatang juga pada saat ini tertahan begitu juga dengan Yuelin. Yuelin pada saat ini memutuskan untuk mundur ke sisi Xiaoyan. Sementara Xiaoyan pada saat ini masih tetap terdiam. Tampaknya pada saat ini serangan yang baru saja dilesatkan oleh Guozhen benar-benar tidak terpengaruh terhadap Xiaoyan. Serangan dan cahaya yang baru saja dilesatkan oleh Guozhen ini benar-benar terhalang oleh para binatang. Namun di tengah-tengah cahaya yang perlahan meredup tanpa diduga, Guozhen pada saat ini melesat ke arah Xiaoyan dengan penuh niat membunuh. Xiaoyan pun menghela nafas dan pada saat ini Xiaoyan memandang ke arah Guozhen dengan tatapan dingin. Begitu jarak Guozhen tidak terlalu jauh dengan Xiaoyan, pada akhirnya Xiaoyan menggumamkan kata Yaobang. Cahaya putih pada saat ini segera keluar dari mata Xiaoyan dan memenuhi tubuh Guozhen. Guozhen pada saat ini tiba-tiba merasa seolah-olah dipukul dengan keras yang mengakibatkan jiwa serta raganya terpisah. Mata Guozhen pada saat ini menunjukkan rasa tidak percaya. Orang-orang yang awalnya dikendalikan oleh batu sumber energi tiga warna milik Guozhen juga benar-benar terjatuh dalam kebutaan. Mereka benar-benar tidak bisa merasakan dan tidak bisa mengetahui apa yang pada saat ini terjadi. Namun meskipun begitu, ada beberapa orang di antara mereka yang pada saat ini tidak terlalu terpengaruh oleh Yaobang. Mereka masih bisa melihat Xiaoyan yang berada di udara yang perlahan-lahan mendekati Guozhen. Xiaoyan mengambil batu sumber energi tiga warna di tangan Guozhen. Xiaoyan juga memerintahkan binatang buaya api kristal emas untuk melanjutkan aksinya. Binatang itu pun membuka kelapanya yang besar dan pada saat ini seketika menelan sosok Guozhen. Xiaoyan pada saat ini melihat ke arah binatang yang menelan Guozhen dan memerintahkannya untuk mengeluarkan cincin penyimpanan Guozhen. Sesaat kemudian, seberkas cahaya pada akhirnya terbang ke arah Xiaoyan dan ini adalah cincin penyimpanan dari Guozhen. Xiaoyan berpikir bahwa sumber daya di tempat ini benar-benar sangat langka. Oleh karena itu, jika Xiaoyan memusnahkan seseorang, maka Xiaoyan harus mengambil harta rampasannya. Xiaoyan pun menghela nafas dan setelah pertempuran singkat ini, Mata semua orang tertuju kepada Xiaoyan dan mereka benar-benar ketakutan. Mereka yang terkena yaobeng dan tidak melihat pemandangan sebelumnya juga tanpa sadar bisa merasakan kengerian. Meskipun mereka tidak merasakan apapun dan tidak mengetahui apapun, melihat binatang buaya api kristal emas yang sedang mengunyah. Mereka menyadari bahwa Guozhen tampaknya pada saat ini benar-benar telah dihabisi. Terlebih lagi, mereka juga melihat batu sumber energi tiga warna yang pada saat ini dipegang di tangan Xiaoyan. Dengan begitu, mereka tidak perlu terlalu banyak berpikir karena hasil akhir dari pertempuran ini sudah jelas. Sementara itu, Yuelin di belakang Xiaoyan pada saat ini tampak menghela nafas. Dalam adegan tadi, Yuelin benar-benar berada di belakang Xiaoyan. Oleh karena itu, yaobeng tidak berpengaruh pada Yuelin dan Yuelin dapat melihat semuanya dengan jelas. Yuelin pada akhirnya memandang ke arah Xiaoyan dengan penuh rasa kagum yang mendalam di dalam matanya. Yuelin tidak bisa melihat keterampilan bertarung apa yang baru saja digakukan oleh Xiaoyan. Namun, apa yang dilakukan oleh Xiaoyan ini benar-benar jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan batu sumber energi tiga warna Guozeng. Ratusan orang juga pada saat ini benar-benar hanya bisa terdiam melongok menatap ke arah Xiaoyan di langit. Mereka pada saat ini memandang ke arah Xiaoyan dengan penuh rasa ketakutan. Kali ini, mereka tidak hanya takut pada binatang buaya api kristal emas tetapi juga terhadap Xiaoyan. Di tanah hukuman para dewa ini, pada dasarnya kehidupan benar-benar dipenuhi dengan kekejaman. Jika seseorang ingin mendapatkan rasa hormat, maka ia benar-benar harus menunjukkan kekuatan untuk mengintimidasi. Bersamaan dengan semua orang yang terdiam pada saat ini sebuah suara seketika terdengar di telinga mereka. Suara tersebut mengucapkan selamat kepada Xiaoyan karena telah menetapkan diri di bintang malaikat. Ia benar-benar berhasil menaklukkan binatang suci seperti binatang buaya api kristal emas. Ia benar-benar bisa membuka segel dan menyebabkan perubahan ke segala arah. Bahkan pada saat ini ia juga dapat dengan mudah menghabisi guazen. Mendengar suara tersebut, semua orang pada saat ini segera menoleh ke arah satu sosok. Sosok ini adalah seorang pria yang merupakan dogat bintang lima yang sebelumnya menyiram tanaman. Ia adalah salah satu dogat bintang lima di antara dua dogat bintang lima yang berada di wilayah ini. Semua orang pada saat ini benar-benar terkejut melihat sosok tersebut yang bersikap sopan kepada Xiaoyan. Tanpa sadar mereka semua pada saat ini menggumamkan nama sosok tersebut yang bernama Jiang An. Mereka melihat Jiang An yang pada saat ini menangkupkan tinjunya ke arah Xiaoyan. Dengan begitu maka mereka juga pada saat ini hanya bisa mengikuti apa yang dilakukan oleh Jiang An. Bagaimanapun Jiang An adalah orang kuat dan penilaiannya merupakan sesuatu yang menentukan. Semua orang pada akhirnya ikut menangkupkan tangannya kepada Xiaoyan. Sementara Xiaoyan pada saat ini masih bersikap biasa-biasa saja. Xiaoyan pada akhirnya menoleh dan menatap ke arah Jiang An yang baru saja berbicara. Jika melihat dari perkataannya Xiaoyan pada saat ini tidak merasakan adanya permusuhan. Barulah setelah itu Xiaoyan segera mengeluarkan senyum di wajahnya dan juga menangkupkan tangannya. Xiaoyan segera berkata bahwa ia bernama Xiaofeng dan ia benar-benar suka dengan binatang ini. Oleh karena itu ia membawanya keluar. Jika itu menyebabkan kekacauan di tempat ini maka ia benar-benar ingin meminta maaf. Mendengar perkataan Xiaoyan yang tidak dipenuhi dengan nada arogan atau kesombongan. Jiang An pada akhirnya tersenyum dan kedua belah pihak pada saat ini sama sekali tidak merasakan adanya permusuhan. Jiang An pada akhirnya kembali tersenyum dan berkata bahwa saudara Xiaofeng ini benar-benar memiliki kemampuan. Mereka harus berbincang-bincang satu sama lain jika waktunya telah tiba. Xiaoyan pun sedikit tersenyum namun pada saat yang bersamaan. Hembusan angin dingin pada saat ini datang dari sisi lain yang berlawanan dengan posisi Jiang An. Seorang wanita tua muncul dengan wajah yang pada saat ini dipenuhi kerutan. Sosoknya pada saat ini memandang ke arah Xiaoyan dengan tatapan penuh kegelapan. Tatapannya terlihat sangat ganas dan pada saat ini wanita tersebut benar-benar menimbang kemampuan Xiaoyan. Xiaoyan juga pada saat ini memandang ke arah sosok wanita yang terlihat suram. Kedua belah pihak pada saat ini saling memandang di udara sejenak sebelum akhirnya sosok wanita tersebut menyipitkan matanya. Setelah itu tatapan dari sosok wanita tersebut pun beralih. Ia memandang ke arah binatang buaya api kristal emas dengan sedikit terkejut. Ia juga memandang ke arah batu sumber energi tiga warna yang berada di tangan Xiaoyan. Setelah beberapa saat pada akhirnya sosoknya mulai berbicara dengan suara serak. Ia berkata bahwa ia bernama Simo. Selain itu sepertinya saudara Xiaofeng ini melakukan perjalanan melintas si bintang malaikat. Dengan begitu maka semua yang datang dari jauh tentu saja dapat dianggap sebagai seorang tamu. Setelah beristiri jahat sejenak ia dan Jiang An akan secara pribadi mengantar saudara Xiaofeng pergi dalam waktu tujuh hari. Beginilah cara mereka menjamu tamu di bintang malaikat ini. Mendengar apa yang baru saja diucapkan oleh wanita yang bernama Simo ini Xiaoyan mengerutkan kening. Xiaoyan secara alami mengetahui apa yang pada saat ini dimaksud dalam perkataannya. Jiang An di kejauhan juga pada saat ini sedikit mengerutkan kening ketika menatap ke arah Simo. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini sedikit merenung memikirkan perkataan dari Simo. Xiaoyan secara alami bisa mendengar makna yang mendasari perkataan tersebut. Di dalam kata-katanya Simo ini meminta Xiaoyan untuk meninggalkan bintang malaikat sesegera mungkin. Xiaoyan tidak bisa tinggal lebih lama di sini dan Xiaoyan hanya diberi waktu maksimal tujuh hari. Setelah sedikit merenung Xiaoyan pada akhirnya perlahan menoleh menatap ke arah Jiang An dan mulai kembali berbicara. Xiaoyan berkata kepada Jiang An apakah saudara Jiang An juga akan melakukan hal yang sama. Mendengar hal tersebut Jiang An pada saat ini sedikit mengerutkan kening dan ketika ia merenung. Wanita tua bernama Simo pada saat ini mendengus dingin dan kembali berbicara dengan agak sinis. Sosoknya pada saat ini berkata kepada Xiaoyan apakah saudara Xiaofang benar-benar ingin tinggal di sini lebih lama. Xiaoyan pun sedikit tersenyum dan mengungkapkan perkataan yang sedikit mengandung makna dingin. Xiaoyan berkata bahwa ia tidak ingin tinggal lebih lama tetapi sekarang ia berubah fikiran. Mungkin bukanlah suatu ide yang buruk dan mungkin sebuah ketidakmungkinan untuk tinggal di sini lebih lama. Xiaoyan menyipitkan matanya setelah berbicara karena Xiaoyan tahu bahwa Xiaoyan pada saat ini sama sekali tidak bisa mundur. Xiaoyan benar-benar sama sekali tidak peduli apakah perkataan dari sosok tersebut merupakan ancaman atau apapun. Yang jelas Xiaoyan pada saat ini tidak boleh menunjukkan kelemahan dan Xiaoyan tidak boleh mundur selangkah pun. Sementara itu di sisi lain ekspresi dari Simo pada saat ini benar-benar terlihat semakin muram. Sosoknya pada akhirnya kembali berbicara kepada Xiaoyan karena saudara Xiaofeng memang harus tinggal di sini untuk waktu yang lama. Oleh karena itu pada saat ini ia ingin melihat apakah kekuatan saudara Xiaofeng pada saat ini telah disembunyikan. Setelah selesai berbicara tekanan dari seorang dogat bintang lima tiba-tiba menyembur keluar dari tubuhnya. Tekanan yang kuat ini benar-benar segera menyebar. Tekanan ini menyebabkan ratusan sosok yang berada di sekitar seketika mengerang. Banyak di antara mereka yang pada saat ini berlutut dan menahan tekanan yang mengerikan. Nafas ratusan orang yang berada di sekitar juga pada saat ini benar-benar menjadi semakin cepat dan mereka benar-benar ketakutan. Sementara itu mata Xiaoyan pada saat ini sedikit menyipit. Di sisi lain Simo pada saat ini tanpa banyak basa-basi segera mulai melakukan serangan ke arah Xiaoyan. Xiaoyan juga pada saat ini tidak ingin mengendurkan serangannya dan guntur tiba-tiba melintas di sekujur tubuh Xiaoyan. Petir yang tebal pada saat ini segera bergurung di langit dan mulai berguling menyatu kembali menuju ke arah Xiaoyan. Xiaoyan pun segera mengangkat tangan kanannya dan pada saat ini awan yang menggulung benar-benar siap untuk dilesatkan. Namun begitu kedua belah pihak hendak berbenturan pada saat ini sosok Jiangya segera melesat di antara keduanya. Jiangya segera berkata bahwa mereka berdua pada saat ini tidak memiliki kebencian yang mendalam. Oleh karena itu mengapa mereka pada saat ini harus bertempur? Tidak bisakah mereka pada saat ini menghemat tenaga yang mereka miliki? Setelah itu sosok Jiangan menatap ke arah Simo dan mulai lanjut berbicara. Ia berkata bahwa Simo dan Jiangan sudah bertetangga disini selama ratusan tahun. Mereka selalu hidup damai dan tidak melakukan agresi dan sering berkonsultasi satu sama lain. Selain itu bukankah Simo bisa melihat Xiaofeng ini memiliki kemampuan? Sekarang Xiaofeng tidak hanya memiliki batu sumber energi tiga warna tetapi ia juga mampu mengendalikan guntur? Bukankah kemampuan itu sangat bagus dan dengan begitu mereka akan bisa bertahan disini? Menanggapi apa yang diucapkan oleh Jiangan pada saat ini Simo pun berhenti dan mengerutkan gening. Pada akhirnya Simo lanjut berkata bahwa ia tidak percaya Jiangan tidak dapat melihat niat dari Simo. Bintang malaikat ini tidak akan dapat menanggung atau menyimpan master lain. Sejujurnya keberadaan dari Xiaofeng ini tidak akan mempengaruhi kultivasi dari Simo. Sejujurnya tidak menjadi permasalahan jika ada tiga master yang masing-masing menempati satu sisi. Namun ia khawatir setelah utusan datang untuk berpatroli kembali. Bukan hanya Simo dan Jiangan tetapi bahkan semua orang yang tinggal disini akan mokat. Setelah selesai berbicara Simo pun kembali mengangkat tangannya dan memerintahkan Xiaoyan untuk pergi dari sini. Ia harus menyegel kembali binatang buaya api kristal emas ini. Jika ia tidak segera pergi maka ia benar-benar akan menimbulkan permasalahan dan Simo akan melakukan tindakan. Ia akan memberikannya waktu selama delapan tahun dan jika ia masih tidak pergi maka ia akan tahu konsekuensinya. Setelah selesai berbicara Simo pun menatap ke arah Yuelin dengan tatapan dingin. Sosoknya menunjuk ke arah Yuelin dan berkata semua ini terjadi karena Yuelin. Oleh karena itu ia akan menghabisi Yuelin sebagai peringatan kepada semua orang. Setelah selesai berbicara telunjuk dari Simo pada saat ini mengeluarkan tiga bayangan hitam. Bayangan-bayangan ini melesat ke arah Yuelin dengan kecepatan seperti stoner. Yuelin juga pada saat ini terkejut dan Yuelin benar-benar menunjukkan ketakutan. Namun Yuelin pada saat ini tidak meminta bantuan Xiaoyan karena ia mengerti bahwa momen ini sangat penting bagi Xiaoyan. Yuelin akhirnya hanya bisa menggertakkan giginya dan semua kekuatan di dalam tubuhnya pada saat ini segera dicurahkan. Cahaya hitam ini pada akhirnya seketika mengelilingi Yuelin dan benar-benar menekan Yuelin dengan sangat kuat. Yuelin pun dengan sekuat tenaga mengeluarkan Orijinki untuk menahan serangan tersebut. Yuelin segera merubah segel di tangannya dan pada saat ini teknik terkuat Yuelin benar-benar dikeluarkan untuk menahan serangan. Pada akhirnya tekanan serta cahaya hitam ini benar-benar berhasil dihalau oleh Yuelin. Namun meskipun begitu Yuelin pada saat ini benar-benar masih mendapat luka parah di setiap tubuhnya. Sementara itu di sisi lain pada saat ini si Mo juga secara alami bisa melihat teknik rahasia penyelamat nyawa yang baru saja dikeluarkan oleh Yuelin. Ia seketika memiliki tatapan melankolis dan ia pada akhirnya seketika berbalik dan mengabaikan semua orang. Sosoknya segera lanjut berkata ternyata leluhurnya adalah Dewa Yue Ming. Jika begitu permasalahannya demi rasa hormat dan cintanya kepada Yue Ming pada saat itu, ia akan mengampuni hidup dari Yuelin. Setelah selesai berbicara, sosoknya tanpa banyak basa-basi segera melesat pergi. Tetapi bersama dengan hal tersebut, suara Xiaoyan pada saat ini seketika terdengar di telinga semua orang. Xiaoyan berkata bahwa si Mo tidak memberikan wajah kepada Xiaoyan dan ingin membunuh pengikutnya. Apakah si Mo pada saat ini berpikir ia akan bisa pergi begitu saja? Begitu selesai berbicara pada saat ini semua orang bisa merasakan niat membunuh yang kuat yang terpancar dari Xiaoyan. Niat membunuh ini benar-benar begitu kuat sehingga jarang semua orang pernah bertemu dengan niat membunuh seperti ini. Bahkan di tanah hukuman para dewa, mereka jarang sekali bisa merasakan niat membunuh yang begitu kuat di dalam diri seseorang. Sepertinya kekuatan ini tidak hanya datang dari satu jiwa atau raga. Tampaknya kekuatan dari tekanan niat membunuh ini berasal dari reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu, mereka semua juga bisa merasakan adanya perasaan kematian yang menyebar bersamaan dengan niat membunuh. Jiang An juga pada saat ini benar-benar sangat terkejut dan sosoknya pada saat ini melotot ke arah Xiaoyan. Jiang An pada saat ini tanpa sadar bergumam bahwa untuk memiliki niat membunuh seperti ini, seseorang benar-benar perlu menghabisi banyak orang yang kuat selama hidupnya. Jiang An pada akhirnya hanya bisa menghela nafas dan pada saat ini menekan esmosinya di dalam hatinya. Di tanah hukuman para dewa ini, kekuatan tampaknya bukanlah satu-satunya cara untuk membedakan kuat dan lemah. Terkadang niat membunuh juga bisa menjadi penilaian karena untuk membunuh banyak orang, seseorang harus memiliki kekuatan yang besar untuk melakukannya. Di sisi lain ekspresi dari Simo juga pada saat ini seketika berubah drastis, Simo yang hendak pergi pada saat ini benar-benar seketika terhenti. Secara alami, Simo juga bisa merasakan niat membunuh yang sangat kuat yang terpancar dari Xiaoyan. Sosoknya pada akhirnya seketika menoleh dan matanya tiba-tiba menyusut ketika menatap ke arah Xiaoyan. Simo juga pada saat ini bisa merasakan jantungnya bergetar dan tanpa sadar merasakan sedikit ketakutan. Bahkan binatang buaya api kristal emas di bawah tubuh Xiaoyan juga ditekan oleh Xiaoyan. Mereka pada saat ini benar-benar menundukkan kelapa masing-masing karena takut dengan tekanan yang terpancar dari Xiaoyan. Sementara itu di sisi lain sosok Xiaoyan pada saat ini segera maju satu langkah. Xiaoyan tidak takut sama sekali pada saat ini karena Xiaoyan merasa origin ki di tubuhnya masih sangat kaya. Meskipun kekuatannya tidak sebaik Simo tetapi origin ki yang kaya ini juga akan bisa menjadi modal mutlak Xiaoyan. Terlebih lagi tombak badai juga sekarang benar-benar akan lebih berguna di tubuh Xiaoyan. Tubuh guntur dewa kuno telah dikembangkan ke tahap yang sempurna. Kekuatan guntur Xiaoyan ini benar-benar akan bisa diaktifkan hingga ke tahap yang ekstrim dan kekuatan serangannya akan sangat menyakitkan. Xiaoyan pada akhirnya menghela nafas dan pada saat ini Xiaoyan segera lanjut mengelurkan tangannya dan meraih petir. Bersama dengan hal tersebut sosok Xiaoyan juga segera melesat ke arah Simo. Semua ini benar-benar terjadi begitu cepat dan melihat kecepatan dari Xiaoyan. Ji yang an pada saat ini benar-benar kembali dikejutkan. Sosok Xiaoyan pada saat ini benar-benar sudah muncul di hadapan Simo dan siap melakukan serangan. Mata Simo juga pada saat ini menyusut dan ia benar-benar terkejut dengan serangan kecepatan Xiaoyan. Meskipun Simo merupakan dogat bintang lima dengan lautan bintang yang bertotal 1,5 juta bintang. Ia pada saat ini benar-benar merasa terkejut dengan apa yang ditampilkan oleh Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini hanya memiliki jumlah bintang sekitar 75 ribu. Dengan lautan bintang unik milik Xiaoyan maka pada saat ini total dari jumlah bintang di lautan bintang Xiaoyan sekitar 150 ribu. Ada jarak yang sangat jauh jika dibandingkan dengan lautan bintang yang pada saat ini dimiliki oleh Simo. Simo pada akhirnya segera mengangkat tangannya dan sebuah bendera besar seketika muncul. Meskipun bendera ini terlihat sedikit robek tetapi kekuatan yang aneh pada saat ini terpancar darinya. Dengan lambayannya pada akhirnya lebih dari belasan bayangan hitam meraung ke arah Xiaoyan. Ledakan keras pada akhirnya segera terjadi dan suara keras berubah menjadi gemah yang tak berujung. Tombak badai Xiaoyan bertabrakan dengan bayangan hitam milik Simo. Hal ini seketika memicu embusan angin yang menyapu ke segala arah. Pertarungan ini benar-benar mengejutkan bagi semua orang yang menyaksikan pertempuran. Mereka benar-benar sangat menyayangkan orijin ki yang begitu besar ini benar-benar digunakan dalam pertempuran. Sumber orijin ki di tempat ini benar-benar sangat langka. Oleh karena itu mereka pada saat ini hanya bisa mendecahkan lidah ketika melihat pertempuran diantara Xiaoyan dan Simo. Di tengah-tengah benturan pada saat ini sosok Xiaoyan memandang ke arah Simo. Xiaoyan pada saat ini tanpa banyak basa-basi lagi segera mengeluarkan kekuatan Yaobeng dan cahaya putih segera melesat keluar dari mata Xiaoyan. Sementara Simo masih terkejut cahaya putih ini benar-benar seketika memasuki kelopak mata Simo. Simo belum pernah melihat teknik aneh seperti ini sebelumnya di dalam pertempuran. Simo tidak pernah menemukan adanya keterampilan bertarung yang bisa membuat jiwa dan raga kehilangan kontak. Simo pada akhirnya benar-benar kebingungan ketika ia merasakan kehilangan kemampuan bertarungnya. Simo merontak dengan penuh kepanikan tetapi semuanya berakhir dengan kesiasiaan. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini seketika melintas di hadapan Simo yang tidak bergerak. Tinju Xiaoyan langsung ditutupi dengan api abadi. Tanpa ragu-ragu Xiaoyan meninju dada Simo dengan keras. Sejenak dada Simo pada saat ini terlihat akan hancur berkeping-keping. Namun setelah benturan ini terjadi Xiaoyan benar-benar terkejut melihat apa yang ada di hadapannya. Kekuatan fisik dari Simo ini benar-benar diluar dugaan dari Xiaoyan. Dada Simo pada saat ini benar-benar tidak hancur meskipun sosoknya pada saat ini terlempar mundur. Simo segera jatuh dengan keras ke tanah dan berkuling-guling hingga ratusan meter. Simo menciptakan jurang yang mengejutkan semua orang hingga pada akhirnya Simo berhasil menstabilkan sosoknya. Ketika sosok Simo pulih pada saat ini ia seketika menatap ke arah Xiaoyan. Simo melihat sekeliling dan pada saat ini segera mempelajari situasi yang telah diterima oleh Simo. Simo pada saat ini benar-benar dipenuhi dengan keterkejutan setelah membaca semua yang berada di sekitar. Simo secara alami tidak tahu apa yang baru saja ia alami dan perasaan di dalam hatinya adalah merasa ketakutan. Ketakutan ini merupakan keadaan paling menakutkan yang pernah ia alami selama hidupnya. Simo tahu bahwa ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh batu sumber energi tiga warna. Ia tidak tahu apa jenis sihir yang baru saja digunakan oleh Xiaoyan. Hal itu membuatnya tidak bisa melawan hingga bahkan ia kehilangan kontak antara jiwa dan raga. Perasaan ini benar-benar terlalu menakutkan dan hal ini membuat raut wajah Simo benar-benar sedikit kusam. Simo telah membantai banyak musuh yang tak terhitung jumlahnya di dalam hidupnya. Namun ia belum pernah bertemu musuh seperti Xiaoyan. Sosok Xiaoyan ini benar-benar misterius dan menakutkan dan keterampilan bertarung yang ia miliki benar-benar sangat aneh. Pada saat yang bersamaan dengan Simo yang meredung pada saat ini Simo juga merasakan sensasi terbakar di jantungnya. Simo pada akhirnya menemukan bahwa di dalam lautan bintangnya ada gumpalan api yang mengambang di dalamnya. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini segera mengangkat telapak tangannya. Bersama dengan hal tersebut beberapa sinar orijin ki dan kekuatan hidup langsung diambil dari tubuh Simo dan diserap ke tubuh Xiaoyan. Pada saat ini Simo pada akhirnya memandang ke arah Xiaoyan seolah-olah ia melihat hantu. Simo benar-benar merasakan perasaan horror yang benar-benar horror tanpa akhir. Simo pada saat ini bisa merasakan bahwa orijin ki di tubuh Xiaoyan benar-benar tidak berkurang. Bukan hanya tidak berkurang tetapi sumber orijin ki di tubuh Xiaoyan pada saat ini benar-benar meningkat. Xiaoyan benar-benar menyerap sumber orijin ki di dalam tubuh Simo dan hal tersebut benar-benar membuat Simo merasa semakin ngeri. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini mulai kembali bergerak dan sedikit berbicara kepada Simo. Xiaoyan berkata bahwa Xiaoyan tidak ingin mengambil tindakan jika Simo tidak bertindak terlalu jauh. Selain itu Xiaoyan juga tahu bahwa Simo tidak pernah menggunakan kekuatan Simo yang sebenarnya. Oleh karena itu pada saat ini Simo tidak perlu khawatir. Simo bisa menggunakan semua kekuatannya yang sebenarnya dan mari mereka bertarung dengan baik.